Intro Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini Mari kita mengolingkan dengan membaca dan perlindungan firman Tuhan Lewat rundungan Hari Antoraya edisi Sabtu 4 Februari 2023 Namun sebelum itu kita berdoa Mari kita berdoa Ya Bapak di sorga, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami Sekarang kami mau memulai aktivitas kami Kami rindu untuk membaca dan melindungkan firmanmu Raku Kudus, sertailah kami agar dapat memahami isi firmanmu dengan baik Amin Pembacaan kita hari ini telah berdari kitab Lukas 6 ayat 17-19 Di bawah judul Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datang Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain Yang datang dari seluruh Judea dan dari Jerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat melalui kesembuhan Dengan semua orang banyak itu berusaha menjama dia Karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya Amin Renungan hari yang teraya diberikan judul Tuhan sanggup memulihkan Semua pemuda bernama Owen sedang mengalami sakit yang cukup parah Ia selalu berusaha untuk mencari kesembuhan Bahkan sudah banyak uang yang ia keluarkan Memulai dari berobat dari rumah sakit Di dokter praktek Obat kampung Sampai pergi ke dukun yang diakini dia bisa disembuhkan Tapi sayangnya tak kunjung sembuh sehingga ia berputus asa dan pasrah dengan keadaannya Namun seorang sahabat bernama Ganti datang dan menguatkan untuk dengan sungguh berdoa kepada Tuhan Memohon pertolongan Ia pun berdoa dengan sungguh dan ia pun mulih kembali Banyak orang dalam prikop ini juga sudah berusaha mencari kesembuhan ke berbagai tempat Namun mereka tak kunjung pulih Sehingga suatu ketika kabar tentang Tuhan Yesus tersebar keluar Bahwa dia sanggup memulihkan sakit penyakit banyak orang Dari seluruh Judea, Yerusalem, Pantai Tirus, dan Sidon Datang untuk mendengar pengajarannya Dan ada pula yang rindu untuk disembuhkan Dengan kepercayaan mereka berusaha menjama atau menyentuh jubah Tuhan Karena pikir mereka cukup menjama jubahnya Maka mereka akan sembuh Tuhan Yesus mengatakan kuasa dan kasihnya Dengan disembuhkan semua orang sakit dan kerasukan roh jahat itu Musaha mereka tidak sia-sia Karena Tuhan menyembuhkan mereka Mungkin ada di antara kita atau sanak keluarga kita yang sedang sakit Mungkin kita pernah mengalami keputus asaan dalam sakit penyakit yang dialami Namun kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang sungguh memulihkan Apapun sakit yang kita alami Teruslah berdoa kepada Tuhan Bahwa pergumulan kita sembari berusaha Maka Tuhan akan memulihkan Amin Mari kita berdoa Tuhan kami sudah selesai mendengar firmanmu Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan siapapun yang sedang sakit Tuhan terima kasih sebentar kami melakukan aktivitas Kiranya Tuhan menyertai kami Amin Selamat menjalani hari anugerah Tuhan Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton